Kamu itu Direktur Shen Betul, Alvan Kamu tau gak siapa orang di depanmu ini? Dia itu presiden dari seluruh Sonar Group, Direktur Indri Alvan, kamu tadi bilang kalau Shen muncul disini Kamu langsung berlutut dan minta maaf kepadaku Dia beneran Direktur Shen Cepat minta maaf ke Direktur Indri Aku Aku minta maaf sama kamu Aku kira bawa orang buat acting aja Aku bakal percaya gitu Aku sudah bilang Kamu yang cuma tukang bersih-bersih ini Mana mungkin kenal Direktur Shen Alvan, buka matamu lebar-lebar Dia itu Shen Dia Direktur Shen Jangan pikir aku belum pernah liat Direktur Shen apa Direktur Shen itu tampaknya bukan kayak dia Ada apa sih? Maaf Direktur Indri Dua tahun ini aku terus sama kamu di luar negeri Alvan hanya wakil manajer di depan personal dia Aku gak pernah langsung kasih tugas ke dia Jadi mungkin dia gak mengenalku Aku sekarang panggil kepada depan personalnya kesini Udahlah Bahwa lebih banyak orang buat acting juga gak guna Aku saranin Lain kali jangan mimpi siang bolong jadi Direktur lagi Dikira aku buta amat Kan aku bilang Kamu yang cuma tukang bersih-bersih ini Mana mungkin kenal Direktur Shen Halo Apa? Apa? Direktur Indri mau melakukan inspeksi secara personal Manager Alvan Ada apa? Direktur Indri akan memeriksa semua depan temen Ini adalah urusan besar Kita harus beneran fokus Kalau sampai Direktur Indri tidak senang Kita tidak bisa bertahan lagi disini Kok bisa gitu? Aku peringatin kalian Selama masa inspeksi kalian jangan ngaco Jangan mungkin lagi masalah kalian gitu Direktur atau apalah Kita lagi kekurangan tenaga sekarang Kalian tetap disini untuk diamati Setelah inspeksi baru kita urus kalian Hati-hati aja kamu Maaf Direktur Indri Semua salahku karena tidak dikenali oleh Alvan Kamu jadi dihina begitu Ini bukan salahmu Ini karena manajemenku yang bermasalah Sehingga kekecauan yang seperti ini bisa terjadi Aku akan langsung memecat Alvan dan Siva Jangan memecat mereka dulu Masalah ini Mungkin tidak sesedahannya itu Maksud kamu? Urusan inspeksi perusahaan Selalu sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu Alvan itu cuma laki manajer Dari mana dia punya begitu wewenang dan nyali segede itu Sepertinya aku masih perlu berperan sebagai petugas kebersihan Aku ingin lihat seberapa besar ikan yang bisa kita tangkap nanti Tapi ini terlalu merugikan kamu Direktur Indri Tidak perlu dibahas lagi Petugas kebersihan juga bagian dari karyawan perusahaan Oh iya Anak Leni butuh 500 juta untuk biaya operasi Kamu cari cara buat berikan uang itu ke dia Katakan aja Kalau itu sumbangan dari perusahaan Kalian mengetahui masalahnya Baik Manajer Intan ini adalah sumbangan perusahaan untuk Reni Orangnya aja sudah mau mati Nerima sumbangan juga gaguna Mending aku saja gantiin dia buat nerima Manajer Givar Aku mohon Apa aku bisa khas pun terlebih dahulu Anak aku sakit parah dan dirawat di rumah sakit Dokter bila aku harus kumpulkan uang dulu baru bisa operasi Aku Mohon sekali Minggir Apa urusanku kalau anakmu mati atau hidup? Lagipula Di Sonar Group Kita gak pernah ngebolehin kas bun Iya Ngapain sih orang miskin dan sakit-sakitan pada kerja di perusahaan kita? Kamu ngapain sih ngemisim semu Malam-malam di Sonar Group aja Manajer Givar Aku benar-benar butuh uang ini Aku mohon Reni Minta kau uang itu harus tahu tata keramanya dong Pernah lihat orang memohon sambil berdiri ya? Aku mohon Bisa kak berikan aku khas pun dulu Reni Kamu ini ngapain? Kenapa tiba-tiba berlutut? Aturan perusahaan kamu tahu Gak mungkin kita mendahuli gaji Eh Gimana kalau begini? Kamu seju sekali ke aku Aku pribadi bakal kasih kamu 200 ribu Kamu bilang apa 200 ribu? Tentu saja Itu kan sumbangan untuk pemakaman anakmu Hahaha Manager Kamu ngomong apa sih? Si Sandy pasti akan hidup Halo Sen Uang sumbangan untuk Reni belum kamu kasih? Direktur Indri Aku langsung serahin kartunya ke Departemen Personalia kok Kenapa? Mereka belum ngasih Lagi-lagi Departemen Personalia? Kamu ngapain? Karini Kamu baik-baik aja kan? Tidak apa-apa Kenapa kamu lagi? Binggir Gifan Kamu pakai kekerasan dan memukul orang Percaya enggak? Di perusahaan ini kamu enggak akan bisa bertanama Cuma karena kamu Emang apa kalau aku mukul dia? Dia yang minta aku mukul dia kok Di Sandy di rumah sakit lagi menunggu uang buat biaya berubatnya Jangankan tampar Kalau perlunya aku juga tidak apa-apa Kak Reni Manager Gifar Kamu barusan bilang Satu tamparan beri aku 20 juta kan? Tadi itu satu tamparan Kalau mau pukul aku lagi juga tidak apa-apa Kak Reni Kak Manager Gifar Masih ada 19 tamparan lagi Demi uang buat ngelamatin Sandy Sini pukul Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Demi sedikit uang sampai rela ngebuang harga diri Sungguh menjijikan Manager Gifar Bagi kamu Mungkin cuma uangnya sedikit Tapi bagi Sandy itu nyawanya Kamu tidak akan pernah mengerti penderitaan kami Selama anakku masih hidup Meski dipukul berapa kali juga tidak masalah Duh Kak Reni Ngapain kamu begini? Perusahaan sudah tahu situasi kamu Mereka sudah berdonasi Nanti uang sembangan akan sampai kok Beneran Perusahaan Perusahaan beneran memberi sembangan ke aku Kak Reni Percayalah padaku Sandy itu anak yang baik Dia pasti gak bakal kenapa-kenapa Situasi apa ini? Aku kok gak tahu Meskipun ada sumbangan Gak bakal sampai ke kamu Reni Orang miskin sepertimu Siapa sih yang bakal peduli? Menurutku Kalau emang beneran ada sumbangan Lebih baik kasih ke aku Daripada ke anakmu Yang sudah bakal mati Dia hidup juga cuma ngebuang makanan Sama seperti kamu Sumur hidup Cuma jadi petugas kebersihan Giver Kamu ngomong gitu gak takutnya karma? Karma? Aku takut sama hal gituan Aku bilang sama kamu Indri Perusahaan ini sama sekali gak ada sumbangan Kamu jangan bohong lagi Tidak mungkin Bang itu just asa aku yang Aku yang lihat sendiri Direktur Indri memberikannya Aduh Kok gak bilang lagi Kalau kamu itu Direktur Indri? Laku gak aku ngelihat sendiri Siapa yang bisa ngebuktiin? Aku Sekarang harus bagaimana Kalau aku bilang Sen yang melihat Mereka juga gak kenal Sen Pasti gak bakal percaya pada aku Adik Kamu beneran melihat perusahaan Donasi untukku? Tentu saja aku beneran melihatnya Lagipula Aku juga ikut donasi Beneran kok? Mana mungkin orang miskin kayak kamu Bisa berdonasi? Iya Kamu bilang ini donasi yang diorganisasi perusahaan Kok kami semua gak dapat kabar? Lagi pulang gak ada yang minta aku untuk berdonasi Aku lihat mah Kamu lagi bohong Aku gak bohong Kak Reni Kamu juga gak persen sama aku Adik Bukannya aku gak percaya kamu Tapi penyakit sandi sudah gak bisa diundur lagi Kak Reni Manager Givar Lanjut saja pukulannya Masih ada 19 tamparan lagi Aku bisa tahan Kata-kata yang aku ucapin tadi Sudah gak valid Aku sekarang gak pengen mukul kamu lagi Sekarang ini aku Pengen pukul dia Givar Ulangi sekali lagi Kamu mau mukul siapa? Aku mau mukul kamu Satu tamparan Aku kasih kamu 20 juta Orang miskin kayak kamu Semua hidup Pasti belum pernah lihat uang sebanyak itu Givar Givar Kamu ini beneran tidak tahu diri Minhajir Givar Menipukul aku saja Indri itu orang baik Aku tidak boleh nyesain dia terus Ini uangku Aku mau pakai gimana Itu terserah aku Hari ini Aku emang mau mukul dia Kamu pikir baik-baik Nyawa anakmu Lebih penting atau harga diri dia Kareni Cepat bangun Di Kamu cepat pergi saja Aku gak bisa nyusahin kamu Manager Givar Bagaimana kalau aku mau mukul diriku sendiri Jangan kotor di tanganmu Lihat dia Jijik banget deh Makanya Orang kelas bawah Emang gitu Demi sedikit uang saja Sampai rela ngebuang harga diri Kareni Jangan begitu Kamu bangun dulu Di Aku beneran gak bisa hidup Tanpa Sandi Ini ada Supreme Black Card Kakak pakai aja dulu Buat ngebayar biaya Medi Sandi Aku lihat Ini kartu palsu Dari mana lagi Berani-beraninya Bilang ini Supreme Black Card Itu kan cuma ada Tiga di dunia Petugas kebersihan macam kamu ini Bagaimana mungkin punya Barang sebagus ini Palsi-palsu Di Supreme Black Card itu Ada nama pemiliknya Kode disana adalah Singkatan dari namaku Masih aja acting Mana ada bang yang pakai Nama orang sebagai kode Dikira kita semua sama bego Kayak kamu Jadi mudah ditipu Gitu Kalau Supreme Black Card ini Sampai rusak Mau sampai bangkrut pun Kamu gak sanggup Ganti rugi Kamu Kalian semua lagi yang ngapain Direktur Indri sebentar lagi Akan inspeksi kesini Kalian masih ribut apa disini Nanti kalau dilihat Direktur Indri Kita semua bisa kena masalah Paman Kenapa kamu datang Karena aku lagi merapikan Suasana disini Nah semua gara-gara Indri ini Pura-pura pamer Dengan kartu palsu Ini kan Supreme Black Card Om Kau bilang apa? Ini Supreme Black Card Tidak mungkin Ini kan jelas kartu palsu Bagaimana bisa jadi Supreme Black Card Kamu ngerti apa? Supreme Black Card itu Namanya menggunakan Nama pemiliknya Itu ciri khasnya Sekarang kalian percaya Ini punya aku Baiklah Kebalikan kartu itu padaku Aku mau ke rumah sakit Dengan kalian Kamu Seorang petugas kebersihan Bagaimana mungkin punya Supreme Black Card Pasti kamu mencurinya Manager Alvan Dia gak cuma mencuri Kalung berlian aku sebelumnya Sekarang Masih berani mencuri Supreme Black Card orang lain Kamu Harus menghukum berat dia Apa? Siva Kamu lihat baik-baik Nama di kartu ini Itu ada nama depanku Indri Kartu ini memang milikku Siapa bilang kalau nama sama Berarti itu milikmu? Kamu itu cuma petugas kebersihan Gimana mungkin punya Supreme Black Card? Sudahlah Jangan ribut lagi Kartu ini akan aku simpan dulu Aku akan mencari pemilik aslinya Black Card itu milikku Gimana ceritanya kamu yang simpan? Aku bilang ke kamu ya Itu namanya perampokan Dan itu melanggar hukum Melanggar hukum apa? Aku bilang ke kamu Kamu yang menceritakan melanggar hukum Kalian ribut apa sih? Kepala manajer Intan Kenapa kamu datang? Dari Tuk Indri sebentar lagi akan datang Aku datang duluan untuk melihat keadaan Kenapa disini ribut sekali? Kepala manajer Intan Lihat ini Ini loh Supreme Black Card Legendaris dengan limit kredit Tak terbatas Supreme Black Card? Yang menggunakan singkatan nama Sebagai kode itu ya? Nah benar Itu kartu aku Ini jelas Supreme Black Card aku Kenapa dia bilang itu miliknya? Waduh Emangnya ingatanku ini Direktur Intan Bernama Intan Pratama Si kata di Supreme Black Card ini bukannya IP ya? Aku pikir siapa sih yang bisa punya kayak gini? Ternyata kepala manajer Intan ya? Tentu saja Supreme Black Card Global dengan limit tak terbatas Hanya orang dengan satu seperti aku yang pantas punya Ah benar-benar Kepala manajer Intan benar Lihat Petugas kebersihan ini bilang kartu itu miliknya Buat ngakak saja Kamu ini kepala manajer Intan ya? Saat berbicara harus pakai bukti Apakah kamu punya bukti bahwa Supreme Black Card ini punya mu? Tentu saja milik aku Masa iya milik petugas kebersihan? Di Kita gak usah bertengkar lagi Sunny masih di rumah sakit Dia beneran gak bisa nunggu lagi Tenang saja karen nih Supreme Black Card ini terikat dengan informasi identitas aku Tinggal tanya ke bank aja Kamu berani tanya telpon ke bank? Gue Kepala manajer Intan Kenapa kamu mematahkan kartunya? Itu kan Supreme Black Card Ini Supreme Black Card aku Kalau aku tidak mau Aku patahkan saja Ada masalah apa? Intan Tanoto Ini jelas kartuku Ngapain kamu patahin? Petugas kebersihan kayak kamu berani manggilin namaku? Aku bilang itu kartu aku Berarti itu kartu aku Gak perlu bukti segala Kamu siapa sih? Berani amat nyuruh aku telpon ke bank Ngaco Kartu ini jelas milik aku Eh Kamu itu bertugas kebersihan Berani ngaku punya Supreme Black Card yang terbatas itu? Kamu gak ngajah ya? Intan Kamu jangan keterlaluan Emang kenapa? Kamu itu cuma bertugas kebersihan Aku ini kepala Departemen Personalia Aku mau kamu hidup Kamu harus hidup Aku mau kamu mati Kamu harus mati Jadi kamu baru setahun jadi kepala Departemen Personalia di perusahaan ini? Kenapa? Kamu kenal aku? Kamu saja aku kenal Kalau gitu Kamu kenal Direktur Indri Direktur Indri? Meskipun aku baru di perusahaan dan belum pernah bertemu Direktur Indri Tapi apa hubungannya dengan kamu? Itu Adalah aku Kamu Direktur Indri? Kayaknya kamu kelamaan miskin Makanya sampai ke bawah mimpi Direktur Indri Petugas kebersihan ini juga pernah bilang dia Direktur Indri Bahkan cari orang lain untuk berpura-pura jadi Direktur Sen Jadi pembuktian Kakak deh Jadi manusia itu harus ada diri Kamu petugas kebersihan Belum tetap di lantai Lalu mengambil bersin lantai aja baik-baik Jangan selalu mikir yang aneh-aneh Yang paling penting Jangan ganggu aku Kalau tidak aku langsung pecat kamu Ntar kamu bakal nyesal Baiklah Aku ingin lihat Apa kamu punya kemampuan membuat aku belutut di lantai? Kalau berani Pecat aku sekarang Wah Aku belum pernah dengar permintaan seperti ini Baiklah Kamu mau mati ya Aku buat kamu sengsara Afan Siap Segera kirim email untuk memecatnya Bagus sekali Intan Semoga saja kamu tidak menyesal lagi kejadian hari ini Menyesal? Ngapain aku menyesal? Kau cuma memecat kejadian rendahan seperti kamu Dikira kamu itu beneran Direktur Intri? Apakah aku beneran Direktur Intri atau tidak? Nanti kamu juga akan tahu Tapi yang ingin aku tanya Donasi yang aku berikan untuk Reni Kamu sembunyikan di mana? Kamu tahu dari mana soal donasi? Direktur Intan Beneran tidak ada donasi? Donasi apaan? Tidak ada yang donasi apapun sama sekali? Apa yang aku bilang? Sekarang sudah ngerti kan? Tidak ada yang namanya donasi Omongan Direktur Intan masih bisa salah Tidak mungkin Pasti dia menggelapkan dananya Kamu putus kebersihan dong Masih berani menundur Direktur Intan Blackartnya sendiri aja bisa dia buang Ngapain juga menggelapkan donasi kecilmu itu? Blackart ini jelas meliku Direktur Intan Kamu itu kepala depan mempesan liya Pasti Sen yang memberikan kartu itu kepadamu Ini uang untuk nyelamatin nyawa orang loh Hati nurani kamu kemana? Direktur Intan Kalau memang ada donasi Tolong berikan dulu ke aku Sandi beneran tidak bisa menunggu lagi Bagaimana kalau begini? Kamu pinjamkan uangnya dulu Setelah Sandi operasi aku akan ngembalikan Gimana? Kamu ngomong apa sih? 40 juta doang? Dikira aku mau Gak ceplosan juga kan? Kalau kamu tidak ngambil donasi itu Gimana kamu tahu ada 40 juta di dalamnya? Kamu ini? Aku dengar dari orang lain Gak boleh ya Alvan Kamu baru saja bilang Berapa biaya pengobatan untuk anaknya? Lapor bu 40 juta Tuh kan Dia yang bilang ke aku Aku sama sekali gak ngambil uang kalian Iya tuh Pastinya Direktur Intan saja sudah ratusan juta Mana mungkin dia mau ngambil uang sekecil itu? Ratusan juta? Direktur Intan Aku mohon Tolong aku Sandi beneran gak bisa nunggu lagi Terus kamu aja hariannya segitu Kamu pasti tidak keberatan dengan uang sekecil ya tuh kan? Tidak ngambain sih Papasin aku Papasin Eita Dan Dalam Terima kasih.